Hari berikutnya. Kota Batu Kapur, peristiwa kemarin telah berlalu, dan berbagai grenluo kembali ke kota Liang dengan penuh pertanyaan. Namun, ada lebih banyak keajaiban yang tetap tinggal di kota Blue Estone. Mungkin karena Lee Sin, atau mungkin mereka ingin mempelajari lebih lanjut tentang Pedang Ningki, tapi Bai Seng Sui dan yang lainnya juga tetap tinggal. Dia berniat untuk kembali ke kota Liang. Masuknya makhluk abadi secara tiba-tiba membuat kota Blue Estone lebih hidup dari sebelumnya. Namun, penduduk kota Blue Estone menemukan bahwa makhluk abadi ini jauh lebih sopan terhadap manusia. Kata-kata mereka tidak lagi sedingin dulu. Mereka tahu semua ini karena satu orang. Halaman tempat Ningki menginap tidak besar dan tidak bisa menampung terlalu banyak orang. Jadi, yang ada hanya pedang misterius Pak Tua, leluhur Tua Ki Yao, Ying Zheng Suan, Penatua Pei, Kongwen, Lee Sin, dan beberapa kenalan lama lainnya. Di antara mereka, ada satu orang dengan identitas paling istimewa, Leng Yuan dari Sekte Angin dan Awan. Nak Ning, apakah kamu sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun? Ki Yao melihat sekeliling, ekspresi aneh di wajahnya. Mengasingkan diri tidak masalah, tetapi jika dia benar-benar tinggal di sini seperti manusia selama hampir seratus tahun, betapa membosankannya hal itu? Ningki tersenyum dan mengangguk. Pedang misterius orang tua tampak berpikir dan tiba-tiba berkata, Jiulou dari Sekte Yi Suan berkata bahwa makam Dewa Dosa Kedua mungkin muncul di sini. Tahukah kamu tentang hal itu? Kebetulan. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Siapa sangka setelah beberapa dekade, tempat ini tiba-tiba menjadi hidup. Melalui percakapan orang lain pula saya mengetahui bahwa makam Dewa Dosa Kedua mungkin muncul di sini. Penjelasan Ningki sangat masuk akal, tetapi mata semua orang menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Namun, melihat Ningki tidak ingin membicarakannya, mereka tidak bertanya. Karena ini kebetulan, mungkin semuanya sudah ditakdirkan. Karena Sekte Mistik telah mengirimkan Grenluo ke makam Ilahi Kedua ini, mudah untuk membayangkan bahwa benda di dalamnya mungkin jauh lebih berharga daripada busur yang kamu peroleh saat itu. Kata Pedang Misterius Patua dengan penuh arti. Itu bukanlah tebakan Patua Pedang Misterius saja. Ketika Jiuliu dari Sekte Yi Suan muncul di bintang leluhur, semua orang merasa bahwa makam Ilahi Kedua mungkin berisi harta karun yang disebutkan oleh Master Sekte Yi Suan Sekte. Lebih berharga dari artefak Dao bermutu tinggi. Ningki mengangguk sambil berpikir. Kemungkinan menemukan labu pembunuh peri di makam Dewa Dosa Kedua memang lebih tinggi. Kiao, ayo kembali ke kota Liang dan biarkan anak-anak muda ini menyusul. Pedang Misterius orang tua melambai ke arah Kiao. Kiao masih ingin bertanya tentang pedang itu dan tidak mau pergi. Namun, melihat betapa tekadnya Pedang Misterius Patua, dia tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Dia berencana bertanya pada Ningki tentang hal itu ketika dia ada waktu luang. Pedang itu membuatnya teringat pada lelaki tua itu, dan dia yakin Grenluo yang lain juga memikirkan hal yang sama. Adik laki-laki, kami berangkat dulu. Saat kamu ada waktu luang, temui kami di kota Liang. Kongwen menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan pergi bersama Pena Tua Pei dan yang lainnya. Dia benar-benar ingin bertanya apakah Ningki telah menguasai 89 Seni Misterius. Lagi pula, Ningki sudah terlalu mengejutkannya kali ini. Dia punya perasaan bahwa Ningki mungkin telah menguasai 89 Seni Misterius. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bicara. Dia tahu bahwa Ningki masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Halaman kecil menjadi lebih kosong, tetapi juga membuat Chen Huan dan yang lainnya bisa bernapas lega. Mereka merasakan terlalu banyak tekanan ketika berdiri bersama Pedang Misterius Patua dan yang lainnya. Meskipun Patua Pedang Misterius dan yang lainnya sengaja menyembunyikan aura mereka, masih ada sedikit aura mereka yang tidak bisa mereka sembunyikan. Itu adalah aura alami yang menyertainya, tapi itu membuat Chen Huan dan yang lainnya merasa sangat berat. Huan kecil, apa rencanamu di masa depan? Ningki tersenyum pada Chen Huan. Chen Huan tampak sedikit ragu, tapi kemudian dia berkata dengan tatapan tegas, Paman Ki, aku berencana untuk tinggal di kota Blue Estone. Ini adalah permintaan terakhir ayahku. Namun, ketika Paman Ki pergi, bisakah kamu membawa si kecil dan yang lainnya denganmu? Istri Chen Huan tersenyum dan memegang lengan Chen Huan. Ayah, kami. Chen Si ingin semua orang mengikuti Ningki dan berkultivasi bersama. Dengan begitu, mereka bisa bersama dalam waktu lama, namun dia tidak menyangka ayahnya akan memilih tinggal di kota Blue Estone. Ya, ini memang permintaan terakhir ayahmu. Karena kamu tinggal di sini, maka jagalah kota Blue Estone dengan baik mulai sekarang. Ningki tersenyum. Penjaga. Ketika yang lain mendengar ini, mereka sudah tahu bahwa tidak akan lama lagi tingkat budidaya ranah penyempurnaan Ki Chen Huan akan meningkat. Si kecil, setelah masalah ini selesai, ikuti aku kembali ke puncak bulan hilang di Sekte Pedang Mistik. Ningki memandang Chen Si dan istrinya. Istri Chen Si sangat terkejut, tapi dia menatap Chen Si. Hanya jika Chen Si setuju barulah itu dihitung. Bagaimanapun, Chen Huan tidak berencana meninggalkan kota Blue Estone. Pergilah. Setelah kamu menjadi abadi, kamu dapat kembali mengunjungi aku dan ibumu sesering mungkin. Chen Huan menganggup ke arah Chen Si. Bolehkah aku sering kembali? Chen Si bergumam pada dirinya sendiri, merasa sedikit ragu. Ying Zhu tidak terlalu jauh dari negara bagian Juku. Ying Zheng Xuan tersenyum. Jika kamu ingin kembali lagi di masa depan, kamu akan berada di sana dalam satu atau dua tahun. Mendengar ini, Chen Si mengambil keputusan. Ia tahu peluang ini tidak mudah didapat. Hanya dengan pergi bersama Ningki, keluarga Chen dapat berkembang menjadi keluarga kultivasi di masa depan. Ini adalah kesempatan yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh manusia selama beberapa generasi. Karena perjalanan antara kedua tempat itu hanya satu atau dua tahun, Chen Si merasa lega. Kekhawatiran di hatinya lenyap, dan dia mengangguk setuju. Faktanya, jika dia benar-benar tahu seberapa jauh kota Blue Estone dari sekte Suanjian, dia mungkin akan terkejut. Bagi manusia, meski mereka berjalan selama seratus tahun, mereka tidak akan mampu mencapai jarak ini. Wajah Yan Zheng Feng dipenuhi rasa iri, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah katapun, karena dia tahu bahwa Ningki hanya berhubungan baik dengan keluarga Chen Asan, dan hubungannya dengan dia sangat biasa. Jika dia berbicara dengan gegabu, itu hanya akan membuat pihak lain merasa jijik. Namun, untuk dapat melihat Chen Huan, Chen Si dan yang lainnya mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja, Yan Zheng Feng merasa bahagia untuk mereka. Menjadi bahagia. Sedangkan kamu, kamu punya kesempatan lain, jadi aku tidak akan ikut campur. Ningki melirik Yan Zheng Feng dengan acuh tak acuh. Apa? Yan Zheng Feng sedikit terkejut, dan kemudian jantungnya mulai berdetak kencang. Karena Ningki mengatakan bahwa dia mengalami pertemuan kebetulan lainnya, maka dia pasti mengalami pertemuan kebetulan lainnya. Leng Yuan, setelah berputar-putar, kamu benar-benar menerima dua orang kecil ini sebagai muridmu. Bisa dibilang ada takdir khusus di antara kita, kan? Setelah semuanya diatur, Ningki memandang Leng Yuan dan berkata sambil tersenyum. Bei Xiao dan Bei Meng berdiri di antara mereka berdua dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Sejak mereka mengetahui identitas Ningki, mereka khawatir tuan mereka dan Ningki akan mengalami semacam konflik. Dengan kekuatan Ningki, jika memang ada konflik, orang yang berlutut pastilah tuan mereka. Nasib seperti ini. 2552 Apakah Bei Xiao dan Bei Meng mengakui aku sebagai tuan mereka ada hubungannya denganmu? Leng Yuan bertanya setelah Ning beberapa saat. Meskipun Ningki hanyalah dewa langit yang sempurna, metode mengerikannya membuat Leng Yuan merasa seperti sedang menghadapi leluhur langit zenit. Karena itu, dia tidak yakin apakah Ningki telah mengatur agar dia menerima Bei Xiao dan Bei Meng sebagai muridnya. Jika ya, apa motifnya? Itu rejeki mereka sendiri. Kenapa? Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membawanya kembali ke Sekte Pedang Mistik. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Leng Yuan menghela nafas lega. Mengetahui bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Ningki, dia tersenyum. Mereka berbakat. Jika kamu ingin mengambilnya, kamu harus membunuhku. Menguasai. Mata Bei Xiao dan Bei Meng dipenuhi kekhawatiran. Keduanya memandang Ningki dengan memohon. Mereka tahu bahwa jika Ningki benar-benar ingin membunuh Leng Yuan, hanya perlu satu serangan. Karena kamu sangat menghargai mereka, aku harus memperingatkanmu. Kedua muridmu yang lain bukanlah orang baik. Jika suatu hari aku mengetahui bahwa mereka diam-diam menentang Bei Xiao dan Bei Meng, aku mungkin harus mengambil pedangku. Ke Sekte Angin dan Awan. Ningki tersenyum tipis. Ekspresi Leng Yuan sedikit berubah, lalu dia mengangguk. Saya tahu apa yang saya lakukan. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi. Kemudian, dia melihat ke arah Bei Xiao dan Bei Meng. Apakah kau akan pergi? Tuan. Bei Xiao dan Bei Meng awalnya berencana untuk menjaga Ningki sampai dia meninggal, tetapi sekarang kultifasi Ningki lebih tinggi dari mereka dan umurnya lebih panjang dari mereka, tidak perlu disebutkan lagi. Namun, mereka tidak tega berpisah dengan Ningki. Pergi. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Keduanya membungkuk pada Ningki dengan sungguh-sungguh sebelum pergi bersama Leng Yuan. Mata tajam Ying Zheng Xuan melihat kilatan kecemburuan di mata Leng Yuan. Selanjutnya kamu akan pergi ke Sekte Tulang Putih, kan? Li Xin menunggu Leng Yuan pergi sebelum bertanya. Mem, jika semuanya berjalan lancar, aku akan segera kembali. Kalian bisa tinggal di sini sekarang. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tidak ada yang meragukan kata-katanya sama sekali. Wai Tebones sudah mati, dan bahkan jika Sekte Wai Tebones memiliki Sekte yang lebih unggul, mereka masih akan mengirimkan Gren Luo. Tidak mungkin mereka bisa menandingi Ningki, dan setelah insiden dengan keluarga Jiang, tidak ada dewa mistik lain yang datang ke dunia asal. Setiap gerakan Ningki bisa dikatakan telah dilihat oleh Gren Luo dari berbagai Sekte. Yang terpenting, Ningki tidak menyembunyikan keberadaannya. Setelah menanyakan lokasi Sekte Tulang Putih, dia pergi. Sekitar sebulan kemudian, Ningki muncul kembali di kota Blue Estone. Pada saat itu, Gren Luo juga telah menerima berita tentang jatuhnya Sekte Tulang Pemutih. Patriark Leluhur Jade Clear memusnahkan keluarga Jiang dan Ningbaixuan memusnahkan Sekte Tulang Putih. Keduanya adalah iblis yang tidak boleh kita sakiti. Saya mendengar bahwa ada Gren Luo lain di Sekte Tulang Putih yang mati karena pedang Ningbaixuan. Itu adalah Gren Luo yang dikirim oleh Kuilbon ke dunia asal. Aku ingin tahu berapa banyak dari 400 ribu murid yang berhasil melarikan diri. Tidak ada gunanya. Sekarang Tulang Putih sudah mati, Sekte Tulang Putih akan lumpuh. Semua ahli di atas tingkat Dewa Langit akan mati. Bahkan jika beberapa Dewa Bumi atau manusia abadi berhasil melarikan diri, apa yang bisa mereka lakukan? Mencari balas dendam setelah sejuta tahun mengasingkan diri. Saya khawatir Ningbaixuan tidak lagi berada di dunia asal pada saat itu. Kehancuran Sekte Tulang Putih telah membuat makhluk abadi di dunia asal sangat memahami metode Ningki. Banyak Gren Luo yang pernah ingin mendapatkan busur pembunuh abadi dari Ningki sudah menyerah pada gagasan itu. Mereka percaya bahwa bahkan Bai Seng Sui dan keajaiban lainnya di dunia asal bukanlah tandingan Ningki. Hanya mereka yang bisa mengalahkannya. Dari Gren Luo Ningki, hanya ada Ji Wuliu dari Sekte Mystic Exotis. Bagaimanapun, Sekte Mystic Exotis begitu misterius sehingga tidak ada yang tahu berapa banyak buah dao yang telah dipadatkan Ji Wuliu, apakah dia adalah Dewa Emas tahap awal atau Dewa Abadi. Di kota Blue Estone, Bai Seng Sui dan yang lainnya telah membeli rumah tidak jauh dari kediaman Ningki. Bai Seng Sui, apa hubungan antara adik perempuanmu dan Ningbaixuan? Apakah dia tahu dari Sekte atau Vaksi mana Ningbaixuan berasal, dan siapa gurunya? Lisi mengerutkan ke Ning sambil menatap Bai Seng Sui. Jisan dan para jenius lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke Bai Seng Sui. Selama periode waktu ini, mereka telah menggunakan segala macam metode, ingin mengetahui latar belakang Ningki. Namun, mereka hanya dapat mengetahui bahwa Ningki pertama kali muncul di arena aliansi 9 Sekte di pengadilan Surgawi Kuno. Tidak ada petunjuk lagi sebelum itu. Tapi tidak ada petunjuk yang tetap menjadi petunjuk, dan setidaknya itu membuktikan bahwa latar belakang Ningki tidak sesederhana itu. Apa yang bisa aku lakukan jika adik perempuanku tidak mau mengatakannya? Bai Seng Sui berkata dengan sedikit tidak sabar. Dia mengira Ningki bukan lagi ancaman baginya, tetapi sekarang Ningki telah muncul kembali dan memiliki semacam seni abadi yang dapat dengan mudah membunuh Gren Luo, Bai Seng Sui merasakan banyak tekanan. Semua orang saling memandang sambil berpikir ketika mereka melihat keadaan Bai Seng Sui saat ini. Lisi ingin memarahinya, karena dia menyadari bahwa fisik dan bakat Ningki satu tingkat lebih tinggi daripada Bai Seng Sui, tapi dia tetap tutup mulut setelah berpikir beberapa lama. Ayo kita tanyakan sendiri pada mereka. Mungkin kita akan tahu. Jisan tiba-tiba berkata. Pergi dan tanyakan sendiri pada mereka. Semua orang saling memandang, sedikit tergoda. Sebelumnya, karena mereka takut dengan Pedang Ningki, mereka tidak ingin melakukan kontak langsung dengan Ningki, takut mereka akan ditusuk sampai mati oleh Pedang Ningki. Tapi sekarang mereka memikirkannya, mereka tidak punya permusuhan dengan Ningbei Xuan, dan dia tidak akan menikam mereka sampai mati, sehingga mereka bisa mencoba berteman dengannya. Karena Jisan, semua orang tiba-tiba tercerahkan. Lisi yang pertama berdiri. Kalau begitu ayo kita pergi dan berkunjung. Bagaimanapun, kita adalah keajaiban Grenluo. Ningbei Xuan, seorang dewa surga yang sempurna, seharusnya memberi kita sedikit wajah. Ekspresi Bai Seng Sui sedikit jelek. Sebelumnya, dia ingin membunuh Ningki, dan sekarang dia akan berkunjung. Bagi Bai Seng Sui, ini adalah penghinaan yang tidak berbentuk. Bai Seng Sui, apakah kamu akan pergi? Lisi mengerutkan keningnya. Tentu saja, kenapa tidak? Bai Seng Sui tersenyum dingin, bangkit, dan berjalan menuju halaman Ningki bersama semua orang. Sejak penduduk kota Blue Estone mengetahui identitas Ningki, toko pedang ditutup, tetapi mereka sering melihat Ningki berjalan-jalan di sekitar kota Blue Estone bersama dua peri. Banyak orang tua di kota Blue Estone akhirnya mengerti mengapa Ningki menolak semua orang yang datang melamar. Dengan kecantikan Ying Seng Suan dan Li Xin serta status mereka sebagai peri, bagaimana wanita biasa itu bisa dibandingkan dengan mereka? Bos Ning 2553 Bai Seng Sui berdiri di belakang Li Xi, melihat Li Xin bahkan tidak memandangnya, mau tak mau dia merasakan kemarahan jahat muncul di hatinya. Namun, dia menyembunyikannya dengan baik dan tidak ada yang menyadarinya. Rumah Azure yang mendalam, Li Xi Ningki pernah bertemu dengannya ketika hantu cemas melawan Jiang Wei. Sekarang setelah dia mendengar nama ini lagi, mau tak mau dia sedikit terharu. Li Xi dari rumah Azure yang mendalam, Xiao-Siao dari rumah Azure yang mendalam, keduanya pasti orang yang sama, bukan? Dia seorang jenius dari rumah Azure yang mendalam, senang bertemu denganmu. Ningki menangkupkan tangannya. Meskipun ada senyuman di wajahnya, Bai Seng Sui dan yang lainnya dapat melihat bahwa senyuman di wajah Ningki itu palsu, sangat palsu sehingga bahkan manusia pun dapat melihatnya. Tidak ada alasan untuk ini. Sebagai seorang imortal, bahkan jika dia tidak menyukainya, selama itu diperlukan, dia bisa menunjukkan senyuman yang sangat tulus. Ningbei Xuan dan Li Xi adalah musuh. Ji San dan yang lainnya berpikir sendiri saat mata mereka bergerak-gerak. Li Xi tentu saja menyadari hal ini. Senyuman di wajahnya membeku sesaat sebelum menghilang sedikit. Dia berkata dengan suara agak dingin, apakah saya pernah bertemu saudara Ning sebelumnya? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Ningki tersenyum. Senyumannya masih sangat palsu. Oh. Li Xi tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Jika tidak ada yang lain, jangan menyeberang. Ningki menangkupkan tinjunya dan memimpin Ying Zeng Suan dan Li Xin melewati kerumunan. Li Xi menatap punggung Ningki dengan dingin. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, anak ini sangat arogan. Apakah dia lupa bahwa dia adalah Dewa Surgawi yang sempurna hanya karena dia punya beberapa trik di balik bajunya? Ekspresi orang lain tidak terlihat terlalu bagus. Ketika Bai Seng Suai melihat adegan ini, suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih baik. Dia melihat punggung Ningki dan mencibir dalam hatinya. Tidak ada salahnya bersikap sombong, tapi agak merepotkan jika menyinggung begitu banyak pesilat jenius di alam Surgawi agung karenanya. Li Xi tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mengeluarkan jimat Surgawi. Raja mengirimku untuk berpatroli di pegunungan untuk meminta permintaan pertemanan. Dia... Li Xi terkejut sesaat sebelum dia mengklik terima dengan ekspresi dingin. Dia ingin melihat apa yang diinginkan anjing gila ini darinya. Saat itu, di forum semua surga, dia dan Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung, dan mereka sering bertengkar. Oh, jadi kamu belum mati? Saat Li Xi melihat pesan ini, ekspresinya berubah. Dia baru saja akan membalas ketika pihak lain telah memasukkannya ke dalam daftar hitam. Ningki tersenyum ketika dia merasakan fluktuasi ki-spiritual di belakangnya. Dia yakin bahwa Lisi dari rumah Azure yang mendalam ini adalah pelayan dari rumah Azure yang mendalam. Karena Little Six, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang rumah Azure yang mendalam. Jika memungkinkan, dia sangat bersedia membantu Little Six menghapus rumah Azure yang mendalam dari alam abadi Surgawi. Mungkin, aku bisa pergi ke rumah Azure yang mendalam setelah aku memahami panduan pedang ketiga. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Seni pedang penghancur emosi memiliki sembilan panduan pedang. Pedang pertama bisa membunuh Grand Luo, pedang kedua bisa membunuh Mystic Immortal, dan pedang ketiga bahkan bisa membunuh Grand Unity True Immortal. Jika ini terus berlanjut, maka pedang keempat akan mampu membunuh Raja Langit, dan pedang kelima akan mampu membunuh Kaisar Langit. Namun, ini hanya kesimpulan Ningki. Hanya dengan mencapai level itu dia akan mengetahui kekuatan sebenarnya dari ilmu pedang penghancur emosi. Jika kesimpulannya benar, betapa menakutkannya mengolah pedang ke sembilan. Kakak, pemandangan di sini sungguh indah. Mereka bertiga berjalan ke sebuah gunung di pinggiran kota Blue Estone. Dari sini, samar-samar mereka bisa melihat kota Liang di kejauhan. Mereka bisa melihat seluruh kota Blue Estone. Namun, pemandangan ini jauh lebih rendah daripada sekte pedang mistik. Ying Zheng Xuan belum pernah mendaki gunung selangkah demi selangkah seperti manusia, jadi dia merasakan perasaan yang sangat berbeda hari ini. Apakah itu indah? Li Xin sedikit terkejut. Melihat pemandangan di depannya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berpikir keras. Mungkin, sudah bertahun-tahun sejak dia berdiri di gunung dan melihat pemandangan dengan santai. Mereka bertiga tidak berbicara. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, keheningan dipecahkan oleh suara langkah kaki. Mereka bertiga berbalik dan melihat seorang lelaki tua berjubah hijau. Jubah hijaunya tidak seperti yang dikenakan Ji Wuliu, melainkan jubah hijau asli yang terbuat dari kain kasar. Apakah aku mengganggu kalian? Lelaki tua itu menangkupkan tangannya ke arah mereka bertiga. Pak tua, gunung ini bukan milik kita bertiga. Bagaimana mengganggunya? Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Li Xin mengerutkan ke Ning. Kamu manusia biasa. Gunung ini tingginya ribuan kaki, tapi kamu tidak berkeringat sama sekali. Ying Zheng Xuan segera bereaksi setelah Li Xin mengingatkan. Jejak ketakutan muncul di matanya saat dia menatap pria tua itu dengan dingin. Jika pihak lain benar-benar tidak datang dengan niat baik, satu-satunya target mereka hanyalah Ningki. Atau mungkin sisa-sisa sekte tulang putih ada di sini untuk membalas dendam. Nama keluarga Muli, kan? Orang tua itu tiba-tiba memandang Li Xin dan tersenyum. Li Xin terkejut. Tidak banyak orang di Ancestral Star yang mengetahui nama belakangnya. Dia tidak ingat di mana dia pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya, jadi dia menjadi lebih berhati-hati. Tapi dengan Ningki di sisinya, dia tidak terlalu takut. Dari mana kamu tahu? Li Xin berkata dengan dingin. Apakah kamu ingin tahu? Anda akan mengetahuinya di masa depan. Saya di sini hari ini untuk ngobrol dengan adik kecil ini. Orang tua berbaju Cian tersenyum dan menunjuk ke arah Ningki. Zheng Xuan, Li Xin, kalian turun dulu. Tunggu aku di halaman. Ningki tersenyum. Oke. Li Xin menganggup dan menarik Ying Zheng Xuan yang tidak ingin pergi menuju kota Blue Estone. Saudari Li Xin, kakak mungkin dalam bahaya. Dengan kekuatan Beixuan, jika pihak lain benar-benar bisa membunuhnya, dia juga bisa membunuhmu dan aku. Tetap di sana hanya akan membuatnya takut. Li Xin berkata dengan tenang. Ying Zheng Xuan menjadi tenang saat mendengar itu. Dia tahu bahwa dia terlalu khawatir. Di gunung. Setelah kedua gadis itu pergi, lelaki tua itu memandang Ningki dengan senyum tipis. Setelah lima menit, dia tersenyum dan berkata, kamu memiliki bau yang aku benci. Benar-benar, saya ingat saya mandi kemarin. Ningki mengulurkan lengan bajunya dan mengendus. Aku menciumnya ketika kamu datang ke Ancestral Star. Aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan, tapi aku tidak menyangka kamu akan meminta seni pedang penghancur cinta pada Suan Jian dan memilih untuk menjadi manusia di sini. Orang tua berjubah hijau itu tersenyum. Senior, kamu pasti manusia fana yang mengajarkan seni pedang penghancur cinta kepada Patriar Suan Jian, kan? Ningki tersenyum. Jauh dilubuk hatinya, dia terkejut. Jika apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, maka setiap gerakannya selama bertahun-tahun berada di bawah pengawasan lelaki tua itu. Ya. Orang tua itu tersenyum dan mengangguk. Orang itu tidak berbakat dan tidak bisa mempelajarinya setelah bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkannya terlebih dahulu. Kalau tidak, kamu akan mati. Setelah itu, sebelum Ningki sempat bereaksi, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan sembilan tanda muncul di tubuh Ningki. Salah satunya adalah kata, Jiang, Ningki tidak bisa melihat delapan lainnya. Suasana di puncak gunung tiba-tiba menjadi aneh. 2.554 Antek Lantian Dao Ningki memandang lelaki tua berjubah hijau itu dengan tenang dan tidak melakukan gerakan ekstra apapun. Meskipun dia tidak mengetahui identitas lelaki tua itu, dia sekarang tahu bahwa posisi lelaki tua itu seharusnya bertentangan dengan keluarga Jiang. Musuh dari musuhku adalah temanku. Ningki sangat memahami prinsip ini. Namun, lelaki tua itu mungkin tidak mengetahuinya. Masing-masing dari sembilan tanda ini mungkin milik klan yang sangat menakutkan. Delapan tanda lainnya harus sama dengan klan Jiang, klan Tian Dao yang disebutkan orang tua itu. Kata, Tian Dao, ditambahkan di depan klan, dan seni pedang pemadam emosi orang tua itu adalah seni pedang pemadam Dao. Satu kalimat sudah cukup bagi Ningki untuk mengetahui lebih dari cukup informasi. Di dunia abadi, selain klan Jiang dari Kekaisaran Pusat, tidak ada jejak klan Jiang yang diketahui Ningki. Tidak ada jejak sembilan klan ini didaftar Dao Surgawi, yang cukup untuk memastikan bahwa status mereka setidaknya berada di atas Kaisar Abadi Langya. Ningki sangat penasaran, pada level berapa orang tua yang melawan kekuatan Transcendence seperti itu. Tai Benar Abadi, Adipati Abadi, Kaisar Abadi, atau, bahkan lebih kuat. Kamu sangat tenang. Kamu sudah melihat sembilan tanda ini, bukan? Orang tua berbaju hijau berkata sambil tersenyum. Iya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tetapi saya masih belum tahu banyak tentang klan Tian Dao yang Anda bicarakan. Bisakah Anda memberitahu saya satu atau dua hal? Orang tua berjubah hijau itu memandang ke langit dengan senyuman yang bukan senyuman. Kemudian, dia melirik Ningki dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ada beberapa orang tua bangka di klan Tian Dao yang suka bermain trik. Di dunia ini, ada banyak sekali keberadaan seperti Anda. Anda bukan satu-satunya, dan Anda pasti tidak akan melakukannya. Jadilah yang terakhir, jika Anda ingin tahu tentang sembilan. Jika Anda ingin mengetahui tentang sembilan klan besar ini, seseorang dengan sendirinya akan memberitahu Anda saat Anda memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, kultifasimu terlalu rendah. Di antara kandidat yang mereka pilih, kamu tidak menarik perhatian. Hari ini, aku datang menemuimu karena kamu telah memahami seni pedang penghancur emosi milikku. Dengan cara ini, kamu bisa dianggap sebagai penerus saya. Namun, saya benci identitas Anda. Jadi, setelah jangka waktu tertentu, Anda harus meninggalkan tanah leluhur. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan diri dan akan membunuhmu. Tinggalkan planet leluhur. Apakah dia mengusirku? Namun, ini mungkin kelembutan orang tua itu. Ningki tidak cukup bodoh untuk membalas. Senior, setelah beberapa waktu, berapa lama itu? Tiga sampai lima tahun. Tiga puluh hingga lima puluh tahun. Lakukan sesuai keinginan Anda. Orang tua berjubah hijau itu tersenyum. Jika itu masalahnya, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Senior. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya, lalu berbalik dan turun gunung. Sementara itu, di galaksi yang jauh dari bintang leluhur, suara samar bergema di seluruh alam semesta. Seorang murid luar telah diajari jurus pedang penghancur emosi. Tandai dia dengan cermat, dan jika dia memenuhi persyaratan, dia akan diterima di keluarga Jiang sebagai murid. Leluhur, apakah kamu ingin aku mengamatinya secara pribadi? Tidak perlu. Awasi yang lain. Dibandingkan dengan mereka, anak ini masih sedikit lebih rendah. Ya, terjadi keheningan sesaat. Suara lain bergema di bintang-bintang yang sunyi. Patriark, sudah bertahun-tahun berlalu dan orang itu pasti telah binasa di bawah dao surgawi. Mengapa kita tidak pergi dan mengambil kepala orang itu dari dunia asal? Baik kamu maupun aku tidak tahu apakah dia bisa mengayunkan serangan pedang ke-6. Apakah kamu masih ingin pergi? Ini. Setelah Ningki pergi, sudut mulut lelaki tua berjubah hijau itu sedikit melengkung. Dia melirik ke langit lagi, dan matanya menunjukkan sedikit ejekan. Pengecut. Lalu, ada bekas kesedihan di wajahnya. Seni penempaan tubuh dupa abadi yang kuno, cincin ketuhanan abadi yang kuno, klantian dao. Tuan Putri, saya tidak begitu memahami gerakanmu dalam hidup ini. Kota Batu Biru. Ketika Ningki kembali, Ying Zheng Xuan dan Li Xin telah menunggu lama. Melihat Ningki aman dan sehat, kedua gadis itu menghela nafas lega. Orang tua itu tidak sederhana. Li Xin memandang Ningki dan mengirimkan suaranya. Dia mungkin sekutu. Ningki tersenyum. Sekutu. Jejak keterkejutan melintas di mata Li Xin. Mungkinkah orang tua itu juga seorang dewa kuno? Selain dia dan Ningki, ada dewa kuno ketiga di bintang leluhur. Li Xin tidak berada di bintang leluhur pada hari Jiang Feng terbunuh, dan Bai Seng Sui tidak pernah memberitahunya tentang hal itu. Kalau tidak, dengan kecerdasan Li Xin, dia akan tahu bahwa kedua lelaki tua itu adalah orang yang sama. Itu hanya kemungkinan. Tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi dari kita, jadi kita tidak perlu terlalu memperhatikannya. Ningki mengirimkan suaranya. Apakah adikmu yang bersumpah tahu tentang hal-hal ini? Li Xin tiba-tiba bertanya. Ningki melirik Ying Seng Suan dan tersenyum. Dia tidak tahu. Tidak baik dia tahu terlalu banyak. Kabut. Penduduk kota Blue Estone tiba-tiba menyadari ada lapisan kabut tambahan di jalanan dan gang. Meskipun mereka terkejut, mereka juga sedikit bingung. Makam ilahi kedua akan segera dibuka. Li Xin dan yang lainnya keluar dari halaman dengan ekspresi serius. Orang-orang abadi di kota Blue Estone semua memperhatikan hal ini, dan mereka sangat bersemangat dan penuh harap. Mereka telah menunggu di sini selama bertahun-tahun, dan Ji Wuliu tidak mengecewakan mereka. Makam ilahi kedua dimulai di kota Blue Estone. Di kota Liang, sekelompok sosok naik ke udara dan bergegas menuju kota Blue Estone. Ekspresi Ji Wuliuo sedikit aneh. Menurut perhitungannya, makam Dewa Dosa seharusnya muncul di kota Liang, namun kini terjadi penyimpangan dan justru muncul di kota Blue Estone. Ada seorang anak laki-laki di kota Blue Estone yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Mungkinkah kemampuan berhitung anak itu lebih baik daripada miliknya? Sepuluh menit kemudian, penduduk kota Blue Estone dengan selamat dikirim ke kota Liang oleh Ningki. Pak Manki, apakah kita masih bisa kembali ke kota Blue Estone? Chen Huan sedikit khawatir. Dia tidak akan bisa memenuhi keinginan ayahnya yang sekarat jika kota Blue Estone hilang. Tentu saja, tapi itu akan memakan waktu. Sementara itu, kamu harus tinggal di kota Liang. Ningki menghibur Chen Huan, dan dengan satu gerakan, dia naik ke udara dan kembali ke kota Blue Estone. Saat ini, kota Blue Estone sepenuhnya diselimuti kabut, dan situasi di dalamnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Di luar kota Blue Estone dipenuhi dengan keajaiban yang dibawa oleh berbagai grenluo, dan jumlahnya sekitar lima puluh. Sekitar sepuluh ribu. Di antara mereka, hanya 30 persen yang merupakan makhluk abadi yang berasal dari dunia asal, sedangkan 70 persen lainnya berasal dari luar. Beberapa grenluo tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan telah mengirimkan keajaiban mereka untuk mencoba dan melihat tingkat keabadian apa yang diizinkan memasuki makam ilahi. Ji Wuliu mengerutkan kening dan berkata dengan keras, makam ilahi belum sepenuhnya terbuka. Akan berbahaya untuk masuk sekarang. Banyak orang berhenti sejenak. Ada yang percaya pada Ji Wuliu, tapi ada juga yang tidak. Mereka mengira jika masuk lebih dulu, mereka mungkin mendapat peluang besar. Jadi mereka melesat ke dalam kabut dan menghilang. Tidak ada yang tahu apakah mereka dalam bahaya atau benar-benar memasuki makam Dewa Dosa, tapi mereka yakin. Kali ini, Dewa Surgawi dan Dewa Emas bisa memasuki makam ilahi. Karena Ningki, orang-orang dari Sekte Jade Clear dan Sekte Pedang Mistik berdiri bersama. Manusia abadi, Dewa Bumi, Dewa Surgawi, Dewa Emas, semuanya bisa masuk. Kiyau memandang Pedang Mistik orang tua sambil berpikir. Mari kita tunggu. Kata-kata Ji Wuliu masuk akal. Pedang Mistik Pak Tua tersenyum. 2.555 Kabut semakin tebal dan tebal, hingga akhirnya, bahkan ada jejak cahaya kemasan yang tampak seperti naga yang berenang di dalam kabut. Ketika Grenluo yang hadir melihat itu, mereka tahu bahwa Mausolem Ilahi telah terbuka sepenuhnya. Wuss! Satu demi satu sosok melesat di udara dan masuk ke dalam kabut. Pada saat ini, setiap detik sangatlah penting. Tidak ada yang tahu apakah akan ada peluang besar menunggu mereka di dalam Mausolem Ilahi ketika pertama kali dibuka. Hanya dengan mengambil inisiatif barulah ada peluang untuk memanfaatkan peluang tersebut. Aku ingin tahu apakah kita Grenluo bisa masuk. Seorang Grenluo dari dunia luar tiba-tiba bertanya. Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Lisi sudah lama ingin memasuki Mausolem Ilahi. Satu tarikan napas, dua tarikan napas, tiga tarikan napas. Melihat lisi tidak terhalang oleh kabut, Grenluo yang hadir akhirnya mengerti mengapa sekte mistik eksotis mengirim Ji Woo Liu kali ini. Mereka percaya bahwa sekte mistik eksotis telah lama meramalkan bahwa Mausolem Ilahi kedua akan dibuka. Grenluo bisa memasuki Mausolem Ilahi. Ayo pergi. Satu demi satu, Grenluo terbang ke dalam kabut. Kali ini, mereka akhirnya bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan tangan mereka sendiri dan tidak perlu menaruh harapan pada murid sekte mereka. Ada gelombang antisipasi dan kegembiraan di hati mereka, karena sangat sulit untuk melangkah lebih jauh di level Grenluo. Namun, Mausolem Ilahi di hadapan mereka mungkin memiliki kesempatan yang mereka inginkan. Ji San masuk. Keajaiban Grenluo semuanya memasuki kabut hampir pada waktu yang sama, diikuti oleh Grenluo dari sepuluh prefektur dan Grenluo dari dunia luar. Lebih tua. Keajaiban sekte mistik eksotis memandang Ji Woo Liu. Ayo pergi. Ji Woo Liu melirik Ning Ki, tersenyum, dan memimpin murid-murid sekte mistik eksotis ke dalam kabut. Adik perempuan, bisakah kita pergi bersama? Bai Seng Sui memandang Li Xin. Kakak kedua, ayo masuk dulu. Li Xin tersenyum. Baiklah. Bai Seng Sui mendengus dalam hati, tetapi tetap mempertahankan senyumannya di permukaan dan menganggup dengan penuh keanggunan, sebelum menghilang ke dalam kabut. Ayo pergi juga, pedang misterius. Kata Ki Yao. Makam ilahi kali ini tidak akan sederhana. Paling tidak, bahaya di dalamnya jauh lebih besar daripada yang pertama. Bahkan kau dan aku, sebagai Grenluo, bisa saja terjatuh. Kata pedang misterius Fatua dengan acuh tak acuh. Jika kamu menginginkan pertemuan yang tidak disengaja, tentu saja kamu harus menghadapi bahaya. Aku mengerti itu. Jika kamu tidak ingin pergi, aku akan pergi sendiri. Ki Yao mengerutkan kening. Siapa bilang aku tidak akan pergi? Sudut mulut pedang misterius orang tua itu sedikit melengkung saat dia melirik ke arah Ningki. Nak Ning, jika aku tidak bisa meninggalkan makam ilahi ini, kaulah yang akan mengambil posisi master sekte dari sekte pedang misterius. Kata-kata pedang misterius Fatua tidak disembunyikan dari kerumunan, jadi ketika murid sekte Suanjian mendengar kata-kata itu, mereka segera menghirup udara dingin dan memandang pedang misterius Fatua dan Ningki dengan tidak percaya. Pada saat yang sama, mereka menjadi kurang bersemangat dan lebih takut. Bahkan leluhur tua merasa makam dewa dosa kali ini sangat berbahaya. Jika mereka memasukinya dengan budidaya rendah, bukankah mereka akan mati? Sialan, guru sebenarnya ingin dia menjadi pemimpin sekte. Hati si Ivan sedang kacau, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi yang tidak biasa di wajahnya. Ningki tidak sama seperti sebelumnya. Dia bahkan bisa membunuh Gren Luo seperti White Bones dengan satu tebasan. Dia tidak akan berani memprovokasi Ningki bahkan jika dia diberi seratus nyali. Nalan si Ji, Heze, Li Zhangtong, dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama dengan si Ivan. Namun, di antara mereka, ada beberapa yang merasakan antisipasi yang tak bisa dijelaskan terhadap pengaturan pedang misterius Fatua. Jika Ningki mengambil posisi Master Sekte dari Sekte Suanjian, apakah dia akan memimpin Sekte Suanjian keluar dari planet leluhur dan menjadi Sekte yang lebih kuat? Sekte yang lebih kuat lagi, seperti keluarga Jiang dari Kekaisaran Pusat. Atau Sekte Atas dari Sekte Suanjian, Sekte Ascension. Hiduplah leluhur tua, sebaiknya kau tidak mengucapkan kata-kata sial seperti itu. Ningki tersenyum lalu berjalan menuju kabut. Langkahnya lambat, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, yang sangat kontras dengan sosok di sampingnya yang sedang bergegas pergi. Ying Zheng Xuan, Li Xin, dan yang lainnya mengikuti di belakang Ningki dan memasuki kabut pada saat yang bersamaan. Kalian masuk dulu. Kiao melambaikan tangannya. Keajaiban dari Sekte Ascension dan Sekte Suanjian sudah tidak sabar dan bergegas ke dalam kabut. Segera, selain Kiao dan pedang misterius orang tua, tidak ada dewa lain di luar kota Bluestone. Namun, ada banyak manusia yang bersembunyi di kejauhan, mengintip keluar untuk melihat. Mata mereka dipenuhi kegembiraan, keserakahan, ketakutan, dan keraguan. Pedang misterius, apa yang kamu hitung? Kiao memandang pedang misterius orang tua dengan ekspresi serius. Saya tidak menghitung apapun. Pedang misterius patua menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Mengingat temperamenmu, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu jika kamu tidak memperhitungkan apapun? Sepertinya kamu meninggalkan kata-kata terakhirmu. Kiao mengerutkan kening. Saya bisa menghitung langit, bumi, manusia, makhluk abadi, dan setan, tapi saya sendiri tidak bisa menghitungnya. Pedang misterius patua tersenyum dan berjalan menuju kabut. Kiao segera mengikutinya. Namun, dia masih memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi ketika makam dewa dibuka. Semua makhluk abadi telah memasuki kabut, dan banyak manusia yang bersembunyi di kejauhan mulai mendekati kota Bluestone dengan ragu-ragu. Tiba-tiba, seorang pemuda berlari ke dalam kabut dan menghilang dari pandangan semua orang. Ketika manusia lainnya melihat ini, mereka mengertakkan gigi dan memasuki kabut, terlepas dari apakah mereka tua atau muda, wanita atau anak-anak. Mereka tahu bahwa dewa kota Bluestone dan kota Liang telah menunggu tempat ini selama beberapa dekade. Ada hal-hal yang bahkan diinginkan oleh para dewa di tempat ini. Bagi mereka, itu bahkan lebih berharga. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan untuk mendekati jalan keabadian. Sama seperti terakhir kali, setelah memasuki kabut, Ningki dipisahkan dari Li Xin dan Ying Zheng Xuan. Namun, kali ini, makam dewa menyerupai sebuah istana yang terkubur jauh di bawah tanah. Koridor panjang dan gelap gulita itu diterangi lampu minyak sepanjang 150 meter. Melihat kekejauhan, lampu minyak tampak seperti bintik cahaya bintang yang menghiasi koridor panjang. Sepertinya koridor itu tidak ada habisnya. Ningki berjalan ke lampu minyak dan mengulurkan tangannya. Percikan terbang dari lampu minyak dan mendarat di telapak tangan Ningki. Bahkan dengan budidaya tubuh Jasmani Skyfin yang disempurnakan milik Ningki, dia tidak mampu sepenuhnya bertahan melawan percikan api. Itu membakar bekas luka di telapak tangannya. Api dao besar. Pemilik makam dewa ini tidaklah sederhana. Mungkin labu pembunuh abadi benar-benar ada di dalam. Ningki tersenyum tipis dan mundur selangkah, menjauhkan diri dari lampu minyak. Sedikit ketakutan muncul di kedalaman matanya. Nyala api pada lampu minyak bukanlah nyala api biasa, melainkan nyala api dari jalan agung yang dibentuk oleh kekuatan jalan agung. Kekuatannya tidak kalah dengan item dao kelas menengah biasa. Namun, itu hanya digunakan sebagai penghias koridor. Pemilik makam pasti memiliki budidaya yang sangat tinggi ketika masih hidup. Senior, kakak senior Ning. Sebuah suara terkejut terdengar dari belakang. 2.556 Apa? Apakah aku begitu menakutkan? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja tidak. Li Zangtong memaksa dirinya untuk tenang dan berkata sambil tersenyum paksa, kami hanya tidak menyangka akan bertemu dengan kakak senior Ning secepat ini. Kami bertiga sedikit terkejut. Tempat ini penuh bahaya. Kalian bertiga harus berhati-hati. Ningki tersenyum. Kemudian, dia mengabaikan mereka bertiga dan pergi. Haruskah kita mengikutinya atau tidak? Yang Xiaolong memandang Yanfei Wu dan Li Zangtong. Ayo ikuti dia. Kakak senior Ning sangat kuat sehingga dia bisa membunuh Gren Luo dengan satu tebasan. Jauh lebih aman untuk mengikutinya, kata Yanfei Wu. Mata Li Zangtong bersinar dengan sedikit keraguan sebelum dia mengangguk. Mengikuti. Ketiganya segera mengejar Ningki. Setelah mengikutinya dengan ragu-ragu untuk beberapa saat, mereka menghela nafas lega ketika melihat Ningki tidak mengusir mereka. Namun, mereka tidak berani terlalu dekat dengan Ningki. Di mata mereka, Ningki mungkin adalah makhluk surgawi yang abadi, tetapi kenyataannya, dia setara dengan Cakrawala asal Patriark. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan misi kemajuan kali ini. Ningki tidak punya waktu untuk memperhatikan ketiganya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada hari kematian Chen Asan, Ningki telah memulihkan basis budidayanya dan menerobos beberapa kemacetan. Baik itu basis budidaya abadi atau basis budidaya iblis, dia telah mencapai tahap kesempurnaan agung. Kesempurnaan abadi surgawi. Kesempurnaan setan surgawi. Jika dia tidak menggunakan seni pedang pemadam emosi, kekuatan tempur Ningki saat ini bahkan bisa melawan dewa emas yang sempurna. Jika dia menggunakan seni pedang pemadam emosi, Ningki merasa bahwa dia bahkan bisa membunuh Baishengshui, Lisi, Jisan, dan bahkan Jiangwei, yang ditembak mati oleh busur pemusnahan abadi. Pedang itu bisa menembus segalanya. Jurus pertama seni pedang penghancur cinta bisa membunuh surga Zenit. Apakah itu Zenit Heaven Golden Immortal tahap awal atau Zenit Heaven Golden Immortal yang disempurnakan, terlepas dari apakah mereka telah memadatkan 3 hingga 5 buah dao atau 33 buah dao, seni pedang penghancur cinta memperlakukan semua orang dengan setara. Namun, Ningki masih belum tahu tentang jurus kedua seni pedang penghancur cinta. Dia mungkin akan memahaminya besok, atau bahkan mungkin dia tidak akan bisa memahaminya dalam sejuta tahun. Oleh karena itu, dia tidak bisa menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Meskipun seni pedang penghancur cinta sangat kuat, basis budidayanya masih harus ditingkatkan. Ketika dia mencapai kesempurnaan abadi surgawi, sistem telah mengeluarkan misi kemajuan. Misinya selesai jika dia menemukan hati leluhur iblis. Jantung leluhur iblis. Ningki belum pernah mendengar hal seperti itu, tetapi dari kata-kata yang terlihat di permukaan, itu pasti ada hubungannya dengan ras iblis. Dia berpikir untuk memposting postingan di forum dan bertanya kepada orang-orang yang mampu. Namun, ras iblis sama dengan ras abadi kuno. Mereka terlalu sensitif di dunia abadi, dan memposting postingan dapat dengan mudah menimbulkan kegemparan. Jika perhatian orang lain menarik perhatian klantian dao, maka seni pedang tanpa emosi Ningki tidak akan berguna. Lagipula, dia masih belum bisa menandingi seorang imortal yang mendalam. Itu hanya memberiku misi, tapi tidak memberiku petunjuk apapun. Untungnya, tidak ada batasan waktu, pikir Ningki dalam hati. Jika itu terjadi sebelum dia menjadi manusia fana, dia mungkin akan sedikit cemas. Namun, setelah dia menjadi manusia fana dan memahami gerakan pertama ilmu pedang penghancur cinta, Ningki tidak lagi ingin menerobos ke alam abadi emas. Karena sistem telah memberinya misi seperti itu, dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk di masa depan. Karena selama hati leluhur iblis masih ada, mustahil untuk tidak bisa dilacak sepenuhnya. Berapa panjang koridor ini? Jika kita terus berjalan seperti ini, berapa tahun dan bulan yang dibutuhkan? Satu bulan berlalu, dan mata yang Xiaolong menunjukkan sedikit kecemasan. Koridor panjang itu sama seperti sebelumnya, tanpa ujung yang terlihat. Mungkin kita harus mempercepatnya. Yan Fei Wu memandang Li Zhang Tong. Tidak, kakak senior Ning mengatakan bahwa tempat ini penuh dengan bahaya. Jika kita maju dengan gegabu, kita dapat dengan mudah mati di sini. Anda dan saya hanya berada di lingkaran besar abadi bumi. Penguasa makam dewa ini mungkin lebih kuat daripada penguasa makam dewa pertama. Jika satu atau dua eksistensi seperti prajurit lapis baja hitam muncul, apakah kita bisa melarikan diri? Petik 2. Li Zhang Tong menggelengkan kepalanya. Yan Fei Wu dan Yang Xiaolong merasa itu masuk akal. Dibandingkan dengan peluang, nyawa mereka lebih penting. Lebih baik tidak terburu-buru maju. Sehari kemudian, ketiganya mengikuti di belakang Ningqi seperti biasa. Tiba-tiba terjadi keributan di depan mereka. Ketiganya kaget. Kali ini, ratusan ribu dewa masuk, tetapi setelah sekian lama, mereka belum bertemu orang keempat selain prajurit lapis baja hitam dan Ningqi. Mereka sudah menduga bahwa makam dewa ini mungkin berukuran sangat besar. Keributan di depan mereka seharusnya dilakukan oleh dewa lain yang telah memasuki tempat ini. Langkah kaki Ningqi berhenti sebentar, dan dia berhenti di tempat. Li Zhang Tong dan dua lainnya tanpa sadar mendekati Ningqi, dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Keributan itu semakin dekat dan dekat, dan mereka melihat lebih dari selusin sosok bergegas mendekat. Setelah beberapa nafas, mereka melihat Ningqi, Li Zhang Tong dan yang lainnya. Ini adalah kelompok kebanggaan surga dengan budidaya dewa surga. Namun, kelompok kebanggaan ini tidak mengenali Ningqi. Pada hari kematian Tulang Putih, mereka semua berada di kota Liang dan tidak mengikuti patriark mereka ke kota Blue Estone. Apalagi mereka berasal dari dunia luar, jadi mereka hanya tahu nama Ningqi, tapi tidak tahu penampilannya. Ketika mereka melihat Ningqi dan tiga lainnya, mereka saling memandang. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengulurkan tangan untuk meraih Ningqi, sementara yang lain meraih Li Zhang Tong dan yang lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Zhang Tong dan dua orang lainnya berteriak kaget dan marah. Mereka ingin melawan, tetapi lawannya semuanya adalah dewa surga, dan dengan budidaya mereka, mereka tidak dapat melawan sama sekali. Apa itu? Yang Xiaolong tahu mengapa sekelompok orang ini ingin melarikan diri. Di belakang mereka, ada bayangan hitam yang berjalan perlahan ke arah mereka. Bayangan hitam ini tidak terlihat seperti orang hidup, tetapi seperti boneka yang disempurnakan dengan semacam teknik boneka. Ia memancarkan aura yang sangat menakutkan, dan matanya yang seperti permata bersinar dengan cahaya merah samar. Kemudian, Li Zhang Tong dan dua orang lainnya terlempar ke arah boneka itu. Seperti mereka, Ningqi juga dilemparkan ke arah boneka itu oleh surga abadi. Termasuk empat orang ini, kita ada sepuluh orang. Boneka ini akan pergi setelah membunuh sepuluh orang. Kita benar-benar beruntung bisa bertemu dengan empat penduduk asli bintang leluhur di sini. Setelah melakukan semua itu, kelompok dewa surgawi menjadi santai. Salah satu dari mereka bahkan tersenyum tipis saat berbicara. Mendengar hal tersebut, Li Zhang Tong dan dua orang lainnya akhirnya mengerti bahwa boneka di depan mereka pastilah produk dari makam dewa dosa ini. Terlebih lagi, ia akan pergi setelah membunuh sepuluh orang. Mereka sekarang digunakan sebagai umpan untuk memberi makan boneka ini. Leher boneka itu bergerak sedikit, dan ia berbalik untuk melihat ke empat sosok yang terbang ke arahnya, lalu mengulurkan telapak tangannya. Kemudian, 2.557 Iya, senior, apa yang terjadi tadi adalah kesalahpahaman. Dewa surgawi yang meraih ningki dan melemparkannya ke boneka itu buru-buru tertawa. Lelucon yang luar biasa. Untuk memotong-motong boneka dengan kekuatan dewa emas dalam sekejap mata, cara apa yang diperlukan untuk melakukan itu? Mereka sudah tahu bahwa mereka telah menendang lempengan besi. Li Zhang Tong dan dua orang lainnya memandang kelompok dewa surgawi dengan sedikit ejekan. Berdasarkan pemahaman mereka tentang ningki, dewa surgawi ini tidak akan hidup lebih dari 10 menit. Namun kemudian, mereka masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika mereka maju dengan gegabu, kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan dewa surgawi ini lebih cepat dan mati di bawah tangan boneka itu. Kali ini, mereka selamat berkat mereka yang mengikuti di belakang ningki. Ningki menundukkan kepalanya dan memainkannya sebentar. Ada semacam formasi pada boneka ini, dan pengerjaannya sangat indah. Bahan yang digunakan bukanlah bahan biasa untuk memurnikan artefak abadi, tetapi lebih seperti bahan untuk menyempurnakan artefak dao. Namun wayang ini bukanlah artefak dao, karena tidak memiliki aura dao agung. Pada saat ini, boneka ini sangat mati. Ningki tidak lagi memperhatikannya, tetapi mengalihkan pandangannya ke kelompok dewa surgawi. Salah paham. Ningki tersenyum. Senior, kami bertindak gegabuh dan menyinggung perasaanmu. Tolong, demi tuanku, maafkan kami kali ini. Celestial Immortal tersenyum malu. Siapa nama gurumu? Ningki bertanya sambil berjalan menuju kelompok dewa surgawi. Nama tuanku adalah... Engah. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dewa surgawi memandang Ningki dengan kaget, dan kemudian mayatnya jatuh ke samping, mati. Ketika para celestial Immortal lainnya melihat ini, mereka tidak berani diam di tempat mereka berada. Mereka berbalik dan lari, tapi begitu berbalik, mereka merasakan sensasi dingin di leher mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, kepala mereka dipisahkan dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Kali ini, Li Zhang Tong dan dua orang lainnya menyaksikan Ningki bertarung dari jarak dekat. Semakin banyak mereka menonton, semakin cepat jantung mereka berdetak. Itu terlalu menakutkan. Hanya beberapa pedang biasa yang telah membunuh lebih dari 10 dewa surgawi. Jika Ningki menyerang mereka, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dibandingkan ketika Ningki baru saja tiba di puncak bulan hilang, dia luar biasa kuat. Jejak penyesalan muncul di mata Li Zhang Tong. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan tergoda oleh Heze untuk diam-diam menyeret Ningki ke bawah. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Suatu hari nanti, masalah ini akan terungkap. Pada waktu itu, manfaat yang dibawa oleh dewa surgawi ini kepada Ningki adalah selusin poin prestasi. Menambahkan poin prestasi yang didapatnya dari membunuh Jiang Wei dan menghancurkan sekte tulang putih, Ningki sekarang memiliki lebih dari 400 poin prestasi. Namun, jumlah poin prestasi ini masih belum cukup untuk ditukar dengan barang bagus. Kakak senior Ning. Li Zhang Tong tiba-tiba melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Ada apa? Ningki berkata dengan ringan. Senior apprentice brother Ning, apakah Anda ingat misi yang dikeluarkan di akademi? Sedikit keraguan melintas di mata Li Zhang Tong sebelum dia mengatupkan giginya dan berkata. Mendengar ini, Yan Fei Wu dan Yang Xiaolong terlonjak ketakutan, menatap Li Zhang Tong dengan tidak percaya. Mungkinkah dia ingin? Saya ingat. Saya mengeluarkan misi untuk membeli racun iblis kuno, tetapi para murid di sekte tersebut menaikkan harganya, jadi saya membatalkan misi tersebut. Ningki memandang Li Zhang Tong sambil tersenyum tipis. Insiden itu sebenarnya diperakarsai oleh kakak senior Heze. Kita semua punya andil di dalamnya. Setelah mengatakan ini, Li Zhang Tong menghela nafas lega. Tekanan yang selama ini melekat di hatinya segera hilang. Wajah Yan Fei Wu dan Yang Xiaolong menjadi pucat. Mereka hanya bisa gemetaran. Dalam hati, mereka menyalahkan Li Zhang Tong karena mengabaikan kehidupan mereka dan memberitahu Ningki tentang perbuatan jahat yang telah dia lakukan di belakang mereka. Oke, aku mengerti. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan terus berjalan lebih jauh ke koridor. Li Zhang Tong sedikit terkejut. Melihat bahwa Ningki tidak berniat memberinya pelajaran, matanya tiba-tiba bersinar karena kegembiraan dan dia segera mengikutinya. Ini, petik 2. Yan Fei Wu dan Yang Xiaolong saling memandang dengan bingung. Ningki membiarkan mereka pergi begitu saja. Melihat Ningki dan Li Zhang Tong sudah pergi jauh, keduanya buru-buru mengikutinya. Seperti Li Zhang Tong, mereka agak senang. Karena Ningki tidak langsung memberi mereka pelajaran, jelas dia tidak mengambil hati masalah ini. Atau mungkin, dia tidak ingin melakukan apapun terhadap mereka. Bagaimanapun juga, setidaknya mereka tidak perlu khawatir Ningki akan mengetahui masalah ini. Mengenai apa yang akan terjadi pada Heze yang menghasut mereka, mereka tidak peduli sama sekali. Beberapa hari lagi berlalu, Li Zhang Tong dan yang lainnya akhirnya melihat ujung koridor. Itu adalah pintu perunggu, dan koridornya menjadi lebih luas. Ratusan makhluk abadi dengan aura berbeda berkumpul di depan pintu perunggu. Di antara mereka ada seorang lelaki tua yang memancarkan aura Grand Luo. Dia saat ini sedang duduk di punggung kura-kura raksasa dengan ekspresi serius di wajahnya. Para makhluk abadi di dekatnya, terlepas dari sekte mana mereka berasal, semuanya sangat menghormati Grand Luo. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan pintu perunggu, dan malah meninggalkan Grand Luo sendirian untuk merenung di depannya. Eh, itu Ning Beixuan. Banyak orang memperhatikan kedatangan Ningki dan krunya. Di antara mereka, beberapa pernah melihat Ningki sebelumnya, sehingga mereka langsung mengenalinya setelah melihatnya. Ekspresi mereka menjadi sangat menarik, karena banyak dari mereka adalah orang jenius dari benua Yingsu. Melihat Ningki berjalan menuju pintu perunggu, kerumunan itu secara otomatis memberi jalan untuknya. Tatapan hormat, kagum, takut, dan takut menimpa Ningki. Saat Ningki mendekati pintu perunggu, Grand Luo mengerutkan kening dan menoleh ke arah Ningki, menganggapnya familiar. Namun, bahkan jika seorang dewa surgawi memberinya perasaan familiar, tidak mungkin dia adalah seseorang dari lingkarannya. Oleh karena itu, Grand Luo mengerutkan kening dan membentak Ningki, mundur. Jangan ganggu pikiranku. Apakah kura-kura yang menunggangi Grand Luo itu lelah hidup? Auranya tampaknya tidak lebih kuat dari tulang putih, namun dia berani berbicara kepada Ningbaixuan seperti itu. Dia pasti baru saja tiba di dunia asal. Banyak dewa emas yang hadir memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Saat itulah salah satu dewa emas yang ingin menjilat Grand Luo mau tidak mau menyampaikan, senior, dia adalah Ningbaixuan, orang yang membunuh keajaiban keluarga Jiang. Orang yang mentransmisikan berpikir bahwa orang tua itu akan mengetahui reputasi Jiangwei. Terlebih lagi, Jiangwei lebih kuat dari tulang putih, jadi dia secara alami menggunakan dia sebagai contoh. Ningbaixuan. Lelaki tua itu berpikir dua kali. Tidak heran dia menganggap nama itu familiar, dia telah melihat siaran langsung ketika Jiangwei terbunuh. Oh, jadi kamu Ningbaixuan. Maafkan aku. 2558. Kamu terlalu baik, senior. Bagaimana aku harus memanggilmu? Ningki tampaknya tidak marah atas ketidak sopanan lelaki tua itu. Sebaliknya, dia tersenyum ramah. Orang tua menunggang penyu laut selatan. Orang tua itu tersenyum dan menyebutkan namanya. Kebetulan sekali. Ningki pertama kali bertemu dengan pelayan dari rumah Azure yang mendalam, lalu dengan lelaki tua itu. Keduanya merupakan haters besar pada postingan yang dia posting, dan kini, dia bertemu mereka di kehidupan nyata. Yang pertama baik-baik saja karena Ningki tidak tertarik dengan istana Azure yang mendalam, dan dialah yang memarahi Lisi terlebih dahulu. Ada pun yang terakhir. Ah, itu patua penunggang penyu senior. Saya minta maaf. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Makhluk abadi di dekatnya tampak sedikit aneh. Mengapa dia memanggilnya orang tua menunggang penyu senior, bukan senior laut selatan? Pak tua penunggang penyu, itu sedikit tidak senonoh. Orang tua penunggang kura-kura itu mengerutkan ke Ning, tetapi ketika dia yakin bahwa Ningki tidak menggodanya sama sekali, sedikit ketidaksenangan melintas di matanya dan dia tersenyum tidak tulus. Adik Ning, kau telah membunuh seorang Grand Luo di usia yang begitu muda. Prestasi seperti itu sudah cukup untuk berdiri dengan bangga bahkan di alam abadi yang luas. Namun, jika kita memamerkan kemampuan kita dan menonjol dari yang lain, kita akan dengan mudah mengundang bencana. Membunuh Grand Luo. Bukankah ada dua? Baru kemudian semua orang menyadari bahwa Grand Luo ini mungkin tidak tahu bahwa tulang putih ditikam sampai mati oleh Ningki. Orang tua penunggang penyu senior terlalu khawatir. Ningki tersenyum. Kuharap aku hanya terlalu khawatir. Orang tua penunggang penyu laut selatan tersenyum, sedikit keserakahan yang tak terlihat muncul di kedalaman matanya. Banyak orang di forum seluruh langit sedang mendiskusikan busur yang digunakan Ningki untuk membunuh Jiang Wei, dan kesimpulan akhirnya adalah bahwa itu mungkin artefak Dao kelas atas. Tidak lama setelah dia tiba di bintang leluhur, dia tidak hanya memasuki makam ilahi kedua, tetapi dia juga cukup beruntung bisa bertemu Ningki. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Jika dia bisa mendapatkan busur itu, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat beberapa level. Pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa bertarung melawan dewa abadi. Jika dia memiliki busur itu di tangannya, saya pasti tidak akan menjadi lawannya. Namun, meskipun budidayanya berbeda dari rumor yang beredar, dia sudah berada di puncak surga abadi. Tetapi jika saya menyerang dari belakang, dia pasti tidak akan bisa. Untuk membela diri, saat itu, saya akan menginterogasinya, dan saya yakin dia pasti akan menyerahkan busurnya. He he. Senior penunggang penyu, tidak bisakah kamu membuka gerbang perunggu? Ningki bertanya sambil tersenyum. Pikiran lelaki tua penunggang kura-kura itu segera ditarik kembali. Dia melirik ke arah gerbang perunggu dan menahan keinginan untuk menyerang. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik gerbang perunggu itu. Mungkin itu pertemuan yang tidak disengaja, atau mungkin bahaya. Tidak ada yang tahu bagaimana pintu itu akan terbuka atau apakah akan terbuka dengan sendirinya. Dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian, lelaki tua itu tidak berencana menyerang Ningki secepat ini. Sebenarnya, dia agak waspada terhadap Ningki selain entitas di balik pintu perunggu. Tingkat budidayanya jauh berbeda dengan Jiang Wei, dan jika Jiang Wei adalah seorang jenius di antara Grand Luo, dia akan menjadi yang terbawah di antara Grand Luo, bahkan mungkin sedikit lebih lemah daripada Grand Luo di dunia asal. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia hanya memadatkan dua buah dao, dan hanya karena dia memperoleh jimat surgawi secara kebetulan, dia berhasil memadatkan buah dao kedua. Sebelumnya, dia hanya memadatkan satu buah dao pada tahap awal alam abadi emas yang disempurnakan. Hem, ada mekanisme tersembunyi di pintu perunggu ini. Tahukah kamu apa itu? Kata lelaki tua penunggang penyu dari Laut Selatan sambil tersenyum. Senior, kamu adalah Grand Luo. Tidak bisakah kamu menghancurkannya dengan kekerasan? Ningki tersenyum. Tempat ini penuh dengan bahaya. Jika aku menggunakan kekerasan dan memicu serangan balik, bukankah aku akan menjadi abu bahkan jika aku seorang Grand Luo? Kata lelaki tua penunggang penyu dari Laut Selatan dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Meskipun tidak ada riak energi mistik di pintu perunggu, siapa yang dapat menjamin bahwa tidak ada formasi khusus di atasnya? Sekali pandang saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa Mausolem ilahi bukanlah masalah sepele, dan penguasa Mausolem pastilah makhluk yang hebat ketika dia masih hidup. Dengan kemampuannya, seberapa sulit baginya untuk membentuk formasi yang bahkan Grand Luo pun tidak bisa melihatnya. Kamu benar, senior, aku tidak berpikir panjang. Ningki tersenyum ringan. Lagipula, orang tua ini tidak sebodoh orang-orang di forum surgawi. Penguasa Mausolem telah menyempurnakan boneka-boneka untuk menjaga pintu, dan dia pasti menyukai mekanisme. Sebagai keajaiban tertinggi di dunia rumah yang bahkan bisa membunuh Grand Luo keluarga Jiang, kamu harus cerdas. Mengapa kamu tidak menyerah saja? Coba dan lihat apakah kamu bisa membuka pintu perunggu ini. Orang tua penunggang penyu dari Laut Selatan tersenyum. Tatapan Ningki tertuju pada pegangan pintu perunggu. Matanya bergerak-gerak, dan dia naik untuk menarik pegangannya. Hei hei, teman muda, menurutmu apakah penguasa Mausolem akan membiarkanmu membuka pintu perunggu itu dengan mudah? Ada kilatan ejekan di mata lelaki tua penunggang kura-kura itu, tapi dalam hati dia senang. Ningki tampaknya tidak terlalu pintar, menyarankan agar dia bisa membuka pintu dengan kekerasan, dan sekarang menuruti fantasi terliarnya. Apa dia mengira bisa membuka pintu hanya dengan menarik pegangannya? Namun, semakin bodoh Ningki, semakin bahagia dia. Hanya orang bodoh yang mau melakukannya. Itu adalah pengalaman lelaki tua penunggang kura-kura selama bertahun-tahun, dan dia mengandalkannya untuk naik paksa ke Grand Luo meskipun banyak senior sekte memandang rendah dirinya. Orang tua penunggang penyubukanlah satu-satunya yang berpikir demikian. Semua orang sepertinya mempunyai pemikiran yang sama, dan mereka semua tampak agak bingung. Pintu perunggu itu jelas digunakan untuk menghentikan penjarah makam seperti mereka, jadi bagaimana bisa semudah itu? Berderit. Ningki mengulurkan tangan dan menarik pegangannya, diam-diam membuka gerbang kedelapan dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Dengan sedikit tarikan, pintu perunggu itu berderit seolah-olah sudah lapuk, dan Ningki perlahan membukanya. Itu dibuka. Semua orang tercengang. Bagaimana bisa semudah itu? Wajah lelaki tua penunggang kura-kura itu berganti-ganti antara hijau dan merah, lalu dia menggunakan senyuman untuk menyembunyikan rasa malunya, tertawa keras. Tidak disangka penguasa Mausolem akan mempermainkan kita, haha. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, semua orang tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan, ingin melihat apa yang ada di balik pintu perunggu itu. Jika koridornya masih panjang, maka mereka akan putus asa. Itu adalah ola yang sangat besar. Ola yang sangat besar, dan melalui celah pintu, semua orang dapat melihat ada banyak pintu perunggu serupa. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari seribu, yang cukup untuk membuktikan bahwa masih banyak lagi koridor seperti ini. Makhluk abadi lainnya mungkin berada di balik pintu perunggu itu. Di sisi lain, ada total sembilan kursi perunggu di tengah aula besar. Tidak ada seorang pun di dalamnya, dan mereka ditempatkan di tengah aula kosong, memancarkan aura menakutkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pada saat itu, kura-kura di bawah kaki lelaki tua yang menunggangi kura-kura itu tiba-tiba bergerak, diam-diam membawanya lebih dekat ke ningki. Menutup. 2.559 Oh, begitu. Nafas lelaki tua penunggang penyu itu sedikit tidak enak. Saat dia hendak menyerang ningki, ningki secara tidak sengaja berbalik, mengagetkan lelaki tua yang berhati-hati itu. Seorang grenluo dikejutkan oleh dewa surgawi yang lengkap, belum lagi ningki telah membunuh tulang putih dengan satu serangan. Dia akan ditertawakan jika tersiar kabar. Namun, itu normal bagi lelaki tua penunggang penyu itu, dia hanya pemalu. Ningki diam-diam membuat jarak antara dirinya dan lelaki tua itu. Dia tidak ingin menikam orang tua itu sampai mati secepat ini, karena dia masih harus memastikan apakah orang tersebut adalah orang yang ada di forum. Semua orang masuk ke aula. Selain mereka, tidak ada orang lain di aula. Orang-orang lainnya kemungkinan besar berada di balik pintu perunggu. Kursi-kursi ini tampak sangat biasa. Tidak ada yang salah dengan kursi-kursi ini. Orang tua penunggang penyu itu mengerutkan kening saat dia mengamati 9 kursi perunggu. Itu terlalu biasa. Bahkan satu lampu di makam ilahi ini adalah api dao. Pasti ada alasan mengapa Tuhan Makam Ilahi menempatkan 9 kursi perunggu ini di sini. Ningki tersenyum. Hei hei, itu masuk akal. Orang tua penunggang penyu itu tersenyum. Yang lain menyaksikan Ningki dan lelaki tua penunggang penyu itu berbicara di depan 9 kursi perunggu, mendiskusikan tujuan kursi tersebut. Meskipun mereka punya pemikiran sendiri, mereka tidak berani menyuarakannya. Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah Gren Luo, sementara yang lainnya adalah monster yang bisa dengan mudah membunuh Gren Luo. Mungkin kita akan mengetahuinya setelah kita duduk di atasnya. Mata lelaki tua penunggang penyu itu berbinar saat dia mengalihkan pandangannya ke makhluk abadi di belakangnya. Ada manusia abadi dan dewa emas di antara mereka, dan mereka semua merasakan hawa dingin di punggung mereka. Kamu, kamu, kamu. Orang tua penunggang penyu memilih 9 orang. Kalian semua, duduklah di atasnya. Es senior. Salah satu dewa emas tertawa canggung. Mengapa kita tidak menunggu senior lainnya tiba sebelum kita memutuskan. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa duduk di sembilan kursi perunggu ketika mereka tahu bahwa makam ilahi penuh dengan bahaya. Mereka mungkin kehilangan nyawa jika ada yang tidak beres dengan mereka. Oh, saya seorang Gren Luo, tetapi kata-kata saya tidak berhasil. Orang tua penunggang kura-kura dari Laut Selatan tersenyum. Meskin adanya sangat tenang, sembilan orang yang terpilih bisa merasakan niat membunuh yang kuat dalam kata-katanya. Kakak senior Ning. Li Zhang Tong mau tidak mau menatap Ningqi dengan sedikit tatapan memohon di matanya. Dia adalah salah satu orang yang dipilih oleh lelaki tua penunggang penyu di Laut Selatan. Senior, saya dari Sekte Kejelasan Tinggi di Prefektur Juku. Ada Gren Luo di Sekte tersebut juga. Dewa emas yang berbicara pertama kali tersenyum kecut. Peluang tidak menunggu siapapun. Jika Anda tidak memanfaatkannya, saya harus melakukannya sendiri. Orang tua penunggang kura-kura dari Laut Selatan memperlihatkan senyuman sinis saat bayangan pohon abadi perlahan-lahan muncul di atas kepalanya. Batangnya gundul, hanya ada satu buah daun yang tergantum di atasnya. Adegan kumuh seperti itu masih membuat orang-orang ini merasa tertekan meskipun yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang dewa emas. Kesembilan orang itu masih enggan duduk di kursi perunggu. Mereka semua memandang Ningqi. Saat ini, satu-satunya yang bisa memohon kepada mereka adalah Ningqi. Huh, Anda sedang mendekati kematian. Orang tua penunggang kura-kura Laut Selatan itu mencibir dan segera menyerang. Namun, targetnya bukanlah sembilan orang itu, melainkan Ningqi, yang berdiri tidak jauh darinya. Melihat Ningqi tidak bergerak, lelaki tua penunggang kura-kura Laut Selatan itu tersenyum penuh kemenangan. Hampir mustahil bagi Grenluo untuk gagal dalam menyergap dewa surgawi yang utuh. Ini adalah kesempatan langka. Orang tua penunggang kura-kura Laut Selatan merasa bahwa dia mungkin tidak bisa melawan mereka untuk mendapatkan busur pembunuh abadi jika Grenluo lainnya hadir. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia merasa tidak bisa menunda lebih lama lagi, dan dia harus bertindak tegas. Ki abadi yang dipenuhi dengan kehadiran dao menyapu Ningqi seperti gelombang pasang. Tetapi ketika lelaki tua penunggang kura-kura Laut Selatan berpikir bahwa dia akan berhasil, sebuah pedang tiba-tiba melesat keluar dari ombak. Tampaknya tidak terpengaruh oleh ki abadi di sekitarnya, pedang itu dengan mulus jatuh ke tangan lelaki tua penunggang kura-kura Laut Selatan. Di lengannya, percikan, ki abadi lenyap. Sebuah lengan jatuh ke tanah. Orang tua penunggang kura-kura Laut Selatan itu ternganga melihat lengannya yang jatuh, sedikit rasa tidak percaya di matanya. Senior, sepertinya kamu salah arah. Mereka ada di sana. Ningqi menyingkirkan Xiaohei dan tersenyum. Setelah memotong lengan lelaki tua penunggang kura-kura Laut Selatan, kehadiran Xiaohei melejit. Apa yang awalnya merupakan benda abadi tingkat rendah yang rusak ini telah menjadi benda abadi tingkat rendah yang lebih baik. Tebakan Ningqi tentang Xiaohei menjadi semakin akurat. Itu memang bisa tumbuh dalam pertempuran, atau mungkin pulih. Adapun berapa banyak yang bisa pulih, Ningqi tidak tahu. Uh, ya, aku menabrak arah yang salah. Lelaki tua penunggang kura-kura Laut Selatan itu pulih dari keterkejutannya dan mengangguk untuk mengakui bahwa dia telah menabrak arah yang salah tanpa mengedipkan mata. Kemudian, dia mengambil lengan itu dari tanah dan meletakkannya di bahunya, memasangkannya kembali dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Namun, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kehadiran lengan itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Maju! Di bawah wajahnya yang tenang ada badai keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Teknik iblis macam apa itu? Kiabadiku sama sekali tidak berguna di hadapannya. Begitu seseorang mencapai alam Grenluo dan memelihara buah Dao, Kiabadi mereka akan membawa kehadiran Dao. Meskipun mereka tidak akan dapat menggunakan kekuatan Dao sesuka mereka seperti dewa besar yang telah memupuk kekuatan Dao, mereka masih jauh lebih kuat daripada makhluk di bawah alam Grenluo. Itu adalah perubahan kualitatif. Namun, dia mengalami kemunduran di depan Ningqi. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa Ningqi mengandalkan busur pembunuh abadi untuk membunuh Jiang Wei. Namun sekarang, dia mengerti bahwa Ningqi tidak sesederhana itu. Senior, kamu kelihatannya tidak terlalu sehat. Kenapa kamu tidak duduk dan istirahat sebentar? Ningqi tersenyum. Orang tua penunggang kura-kura laut selatan itu membeku, lalu menatap tajam ke arah Ningqi. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku perlu istirahat. Dengan itu, dia berjalan menuju sembilan kursi perunggu dan ragu-ragu sejenak sebelum duduk di salah satunya. Kalian berdelapan juga harus duduk. 2.560 Baiklah, kenapa kita tidak menunggu sampai leluhur kita tiba sebelum mengambil keputusan? 8 Keajaiban Yang Diberi Nama Oleh Ningqi Tertawa Canggung Pemandangan Ningqi menebas lelaki tua penunggang kura-kura dengan satu ayunan pedangnya telah membuat mereka kehilangan kepercayaan diri sebagai anak ajaib. Tetap saja, demi hidup mereka, mereka ingin mencoba dan melihat apakah mereka dapat mengulur waktu. Oh, jadi kamu tidak perlu duduk di kursi ketika leluhurmu tiba. Itu tidak akan berhasil, bukan? Ningqi berkata sambil tersenyum tipis. Saat itulah delapan orang menyadari bahwa Ningqi ada benarnya. Bahkan leluhur mereka mungkin bukan tandingan Ningqi. Memikirkan hal itu, mereka berdelapan dengan malu-malu berjalan ke kursi perunggu dan duduk. Selama proses ini, ekspresi semua orang sangat serius. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada akhirnya kesembilan kursi perunggu itu semuanya terisi, namun tidak ada perubahan. Teman kecil, sepertinya tebakanmu juga salah. Mungkin sembilan kursi perunggu ini ditempatkan di sini untuk tempat istirahat orang. Orang tua penunggang kura-kura itu tertawa canggung dan bangkit. Delapan orang lainnya segera menghela nafas lega, merasa seolah-olah mereka baru saja lolos dari bencana. Saat itulah pintu perunggu lainnya terbuka satu demi satu, dan sosok-sosok memasuki aula. Tampaknya mereka juga menyadari bahwa tidak ada segel di pintu perunggu tersebut, dan mereka dapat membukanya selama mereka memiliki kekuatan yang cukup. Seolah-olah pemilik makam sedang mempermainkan mereka. Ada seribu pintu perunggu di sini, dan di belakang masing-masing pintu ada puluhan hingga ratusan makhluk abadi. Hampir seratus ribu figur berdatangan sekaligus, tapi aulah itu tidak tampak ramai sama sekali. Ningki melihat sekeliling dan menemukan beberapa wajah yang dikenalnya, tetapi Grenluo yang dikenalnya seperti Li Xin, Ying Zheng Xuan, Pedang Mistik Orang Tua, Kiao, Sungai Batu Patriar, Sepuluh Penguasa, dan Penatua Pei tidak ada di antara mereka. Jumlah orang di sini jauh lebih sedikit daripada mereka yang masuk. Mungkin, masih ada beberapa aulah seperti ini. Delapan anak ajaib yang dipaksa duduk di kursi perunggu oleh Ningki masing-masing mencari leluhur mereka sendiri dan bersembunyi di belakang mereka, bibir mereka bergerak saat mereka dengan jelas memberitahu mereka tentang apa yang telah terjadi. Orang tua penunggang kura-kura itu menghela nafas lega atas kedatangan lebih dari seratus Grenluo yang tiba-tiba. Dia tidak berani berdiri terlalu dekat dengan Ningki, dan malah menemukan beberapa Grenluo yang dikenalnya untuk diajak berdiri. Masih ada sedikit keterkejutan dan ketidakpastian di matanya saat dia melihat ke arah Ningki. Dia di sini juga. Li Xin dan Bai Seng Sui saling bertukar pandang. Keduanya berdiri tidak jauh dari Ji Wuliu. Melihat Ningki sudah muncul di aulah besar, mereka tidak bisa tidak curiga bahwa Ningki telah mengambil semacam peluang. Ada pun Grenluo lain yang masuk bersama mereka, tidak satupun dari mereka hadir. Ningbei Xuan tiba lebih awal dari kita. Selain sembilan kursi perunggu, tidak ada apapun di aulah besar ini. Mungkinkah artefak Dao telah jatuh ke tangannya? Kali ini, Grenluo yang hadir memandang Ningki dengan tatapan rumit. Ada keraguan dan ketakutan. Mereka semua hadir pada hari Ningki membunuh tulang putih, itulah sebabnya meskipun mereka ragu, mereka tidak akan langsung mengatakannya dan memancing permusuhan Ningki. Sebaliknya, mereka akan menunggu orang lain untuk angkat bicara. Saudara Ji, hanya ada sembilan kursi perunggu di sini. Sekte Yisuan Anda adalah yang paling berpengetahuan. Saya bertanya-tanya mengapa pemilik makam menempatkan sembilan kursi perunggu ini di sini. Seorang pria kekar yang sangat tinggi dengan sedikit aura binatang abadi berbicara kepada Ji Wuliu. Saat dia berbicara, dia melirik Ningki dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Ningki melihat atribut pria kekar itu dan menemukan bahwa dia adalah dewa emas sempurna tingkat menengah. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak buah dao yang dimilikinya, dia yakin bahwa dia bukanlah makhluk abadi, melainkan binatang abadi dalam wujud manusia. Binatang abadi memiliki warisan garis keturunan dan dilahirkan dengan sangat kuat. Spesies dan garis keturunan yang berbeda akan menghasilkan budidaya berbeda yang dapat mengambil bentuk manusia. Beberapa binatang abadi bahkan mungkin tidak dapat mengambil bentuk manusia bahkan ketika mereka mencapai tingkat kesatuan primordial abadi sejati. Tidak seperti para penggarap iblis, garis keturunan binatang iblis sangat biasa. Mereka adalah binatang biasa yang memperoleh peluang dan memulai jalur budidaya, yang kemudian dikenal sebagai dewa iblis. Tidak banyak dewa iblis dan binatang abadi di dunia asal, dan kebanyakan dari mereka belum menjadi Grand Luo. Namun, Ningki telah mendengar bahwa di tempat-tempat seperti alam mistik langya, jumlah dewa iblis dan binatang abadi tidak jauh lebih rendah daripada jumlah makhluk abadi. Terlebih lagi, keduanya tidak berasal dari vaksi yang sama, dan pada dasarnya tidak saling berhadapan satu sama lain. Oleh karena itu, di antara seratus atau lebih Grand Luo yang hadir, hanya manusia kekar yang merupakan binatang abadi, sedangkan sisanya adalah makhluk abadi biasa. Ini mungkin sebuah formasi. Jiuliu tersenyum tipis. Sebuah formasi? Ya, tapi mereka tidak memiliki aura yang seharusnya dimiliki sebuah formasi. Ria kekar itu mengerutkan kening. Karena itu belum lengkap. Jiuliu berjalan ke kursi perunggu dan meliriknya, berkata dengan sedikit emosi, bahan roh yang digunakan untuk membuat kursi ini telah menghilang dari alam abadi selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka akan melihatnya di sini. Jelas bahwa pemilik makam ini hidup sangat lama, dan kampung halaman ini dikatakan sebagai tempat kelahiran makhluk abadi. Pasti ada alasan untuk hal tersebut. Mata Grand Luo yang hadir berbinar ketika dia mendengar itu. Karena materi spiritual ini telah menghilang dari alam abadi selama bertahun-tahun, materi tersebut pasti merupakan barang yang sangat berharga. Jika mereka membawanya pergi dan meleburnya menjadi materi spiritual asli, mereka mungkin bisa memalsukan benda bijak yang kuat. Namun, pikiran orang kuat itu tidak tertuju pada materi spiritual. Sebaliknya, dia berkata sambil berpikir, Saudara Ji, menurut apa yang kamu katakan, formasi ini belum lengkap. Agaknya, ada kursi perunggu serupa lainnya di tempat lain di makam Dewa Dosa. Hanya dengan tambahan itu barulah dapat formasi menjadi lengkap. Jika itu formasi. Lalu apakah itu formasi pembunuhan atau formasi warp? Itu pasti formasi pembunuhan atau formasi warp. Ji Woo Liu tersenyum. Jika itu masalahnya, kita akan mengetahuinya setelah kita mengujinya. Mata pria kekar itu bergerak-gerak. Gren Luo yang hadir saling melirik, mengetahui apa maksud pria kekar itu. Adapun mereka yang berada di bawah Gren Luo, mereka tidak khawatir sama sekali karena leluhur mereka ada di samping mereka, tetapi mereka yang tidak memiliki ekspresi masam di wajah mereka. Jika mereka ingin mengujinya, seseorang harus duduk di atasnya. Dan seorang kandidat. Mungkin harus dipilih di antara mereka. Ji Woo Liu sendiri pernah mengatakan bahwa itu bisa berupa formasi pembunuhan atau formasi warp, dan bisa dibayangkan betapa besar risikonya. Yah, kami baru saja mencobanya, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Mata lelaki tua penunggang penyu itu bergerak-gerak dan dia tiba-tiba berbicara. Apakah kamu? Ji Woo Liu tersenyum. Apa salahnya mencoba lagi? Terima kasih. Terima kasih.